Intro Mengawali tahun 2017, Kongres pertama PSSI di Hotel Arya Duta Bandung, Jawa Barat menumbuhkan optimisme dan semangat baru bagi dunia sepak bola Indonesia. Momentum penting itu menghasilkan dua buah keputusan penting yang menjadi simbol rekonsiliasi. Pertama, dihapuskannya sanksi perseorangan kepada sejumlah pengurus PSSI peridu lalu seperti Johar Arifin, Bob Hippie, Sihar Sitorus, dan Widodo Santoso. Keputusan penting lainnya dibolihkannya status klub persebaya Surabaya 1927 untuk bisa ikut berkompetisi kembali di divisi utama PSSI. Begitu juga dengan enam klub lainnya di antaranya Arema Indonesia, Persema Malang, Lampung FC dicabut sanksinya hingga mereka bisa ikut bermain lagi di Liga Nusantara. Menpora Imam Nahrawi berharap kerekonsiliasi di tubuh organisasi sepak bola Indonesia akan memberi stimulus untuk memajukan sepak bola Indonesia dan kembali berbicara di kancah internasional maupun regional. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Edi Rahmayadi menegaskan alasan pencabutan sanksi bagi persebaya Surabaya 1927 karena klub itu memiliki historis panjang dan merupakan salah satu klub yang ikut mewarnai sejarah sepak bola di tanah air bersama dengan klub Persib Bandung, PSM Makassar, PSMS Medan, serta Persija Jakarta. Selain upaya rekonsiliasi demi kemajuan sepak bola tanah air, Edi Rahmayadi juga menyinggung soal tim Garuda Senior bakal diarsiteki pelatih ternama. Kedua calon pelatih ternama adalah Luis Fernandez dan Luis Mila. Keduanya pemegang paspor Spanyol. Edi yang juga menjabat sebagai pangkos terat menegaskan alasan pemilihan dua nama itu karena mereka dinilai memiliki kemampuan dan sudah malah melintang menjadi pelatih di klub-klub terkenal di dunia. Selain itu, yang tidak kalah penting melihat postur pemain Indonesia mirip orang Spanyol hingga sangat cocok untuk mengadopsi gaya permainan Spanyol. Para pecinta sepak bola sangat berharap kombinasi wajah lama dan baru di kepengurusan PSSI saat ini membuat kepengurusan semakin solid dan tidak akan ada lagi pengurus yang mempunyai agenda tersendiri. Semangat baru rekonsiliasi dan dukungan penuh pemerintah harus menjadi sinergi yang manis demi kemajuan dunia sepak bola Indonesia. Dengan demikian, sepak bola Indonesia sanggup berbicara di tingkat regional maupun internasional. Sepak bola sebagai cabang olahraga rakyat nantinya bisa bertransformasi menjadi olahraga prestasi dan bermartabat serta menjadi duta olahraga di mata dunia. Masa depan sepak bola Indonesia, itulah topik dialog jurnal pagi hari ini. Dan untuk membahas topik tersebut sudah hadir bersama kami di studio pengamat sepak bola Bang Hardiman Koto. Selamat pagi Bang Hardiman. Selamat pagi. Di Bang Hardiman ini kalau kita lihat dalam kongres PSSI kemarin ada bisa dikatakan dua hal penting yang dihasilkan. Satu adalah terkait dengan penghapusan sanksi perorangan ada sejumlah pengurus PSSI dan juga ada dipulihkannya status Persebayaan Surabaya 1927 dan juga beberapa enam klub lainnya. Anda melihat dari hasil kongres kemarin ini seperti apa? Ya kalau kita melihat bagaimana kongres di Badung kemarin yang berlangsung pada hari Sabtu dan Minggu itu juga melahirkan sedara keputusan. Kita apresiat untuk sedara keputusan yang mereka munculkan termasuk kembalinya Persebayaan Surabaya satu tim yang punya sejarah besar, sejarah panjang satu kekuatan tradisional dalam bulan tiga sepak bola di tanah air dan juga penghapusan sedara hukuman untuk sedara nama tapi kita juga menantikan sebetulnya ada satu hal yang sangat penting itu adalah siapa kemudian yang menukangi sekuat tim nasional Indonesia. Ya itu kemudian muncullah dua nama itu ada Louis Fernandez dan juga ada Louis Mia. Nah ini Anda melihat dua sosok ini, ini nampaknya dua sosok yang Spanyol ya. Apa yang kita mau mengarah ke Spanyol permainan kita atau seperti apa sebenarnya? Ya sebetulnya sesuatu yang sangat menunjukkan juga ketika dua nama ini muncul ya dan kebetulan keduanya punya darah Spanyol. Spanyol ya. Ada Louis Fernandez yang pernah punya nama besar di Blantica Spakula di Eropa dan juga ada Louis Mia dan kenapa kemudian federasi kita, PSSI dengan sederet nama-nama baru yang menghuni kepengurusan Federasi Spakula Indonesia, PSSI memilih dua nama yang punya darah Spanyol. Boleh jadi saya melihat karena prototipe manusia-manusia Indonesia dan juga Spanyol itu nyari sama ya. Spanyol kita lihat bahwa mereka tidak sempurna sebagai seorang Eropa, ada yang pendek juga ya dan itu juga terjadi di Indonesia. Dan kalau kita mengaca kepada bagaimana prestasi yang sudah dimunculkan oleh Louis Fernandez dan juga Louis Mia, mereka dua-duanya sukses. Tidak hanya sebagai pemain tapi juga sebagai head coach, sebagai pelatih. Dan kita berharap mereka dengan prototipe orang-orang Indonesia, dengan pemain-pemain Indonesia yang nyari sama seperti orang-orang Spanyol, mereka bisa mendesain proses pelahiran sebuah tim nasional yang kokoh, yang solid, yang tangguh. Dan tentu punya prestasi nanti. Oke, Anda melihat sendiri sosok dari kalau kita bagi dua antara Louis Fernandez dan juga Louis Mia, ini seperti apa? Sebenarnya kalau dilihat dari Louis Fernandez, permainannya seperti apa? Karena kita tahu bahwa kalau melihat karakter dari pemain-pemain dari Spanyol atau tim pemain Spanyol adalah mereka unggul dalam skill individunya. Dan ini Anda melihatnya seperti apa? Fernandez dan juga Mia, saya pikir sama ya. Mereka juga sama-sama pernah menghasilkan reputasi yang bagus. Ya kita lihat bagaimana Fernandez bersama tim nasional Perancis, dia pernah menghadirkan satu mahkota ketika mereka menjuarai Euro 1984 bersama legenda hidup di Eropa, itu adalah misil pelatih ini. Dan Louis Mia itu juga punya nama besar dengan prestasinya juga bagus. Dan saya kok lebih cenderung kepada Louis Mia. Oh, kenapa? Louis Mia, dia pernah menukangi tim nasional Spanyol di level junior. Dan itu dengan serata yang juga berjenjang. Dia pernah hadir bersama tim nasional di level usia 16 tahun, 17 tahun, 18 tahun, dan juga sampai 21 tahun. Satu prestasi besar yang mencengangkan dari Louis Mia adalah ketika dia membawa Spanyol merebut Euro 2011 bersama squad tim nasional Spanyol under 21, usia 21 tahun. Nah, kalau PSSI kemudian menggiring nama Louis Mia untuk bertanggung jawab untuk dua level tim nasional, itu adalah tim nasional senior dan juga tim nasional under 22 yang diproyeksikan untuk SEA Games tahun ini di Kuala Lumpur, bulan Agustus, saya melihat Mia jauh lebih capable dibandingkan dengan Fernandes. Karena dia lebih punya taste, dia lebih punya, lebih in touch dengan anak-anak muda. Artinya apa? Jam terbang dia mungkin jauh lebih in depth, lebih dalam ke timah Louis Fernandes. Dan tadi malam saya berbincang dengan beberapa teman-teman, ketua umum PSSI kita yang baru, legend Edy Rahmayani, kok ya juga lebih cenderung untuk lebih memilih Louis Mia. Ini satu hal yang dua, tiga hari ke depan segera bisa diputuskan. Siapa kemudian yang ditunjuk? Ini ada pelatih tim nasional senior dan juga under 22. Fernandes kah atau Louis Mia? Nah tapi kalau kita lihat apakah memang pelatih-pelatih asing ini nanti harus didampingi dengan pelatih-pelatih lokal? Kita akan membahasnya lebih lanjut lagi. Ini Bang Harriman, kami akan kembali pemerintah saat lagi.